Intro Ikhwan dan Ahwat pendengar Radio Salat Rahim Dan pemirsa Rahsil TV yang dirahmati Allah Masih bersama Dr. Nasruddin Matisa Chief Executive Officer dari Global Movement of Madrid Kita akan berbincang dan melanjutkan kembali Dialog inspiratif yang kita lakukan Terutama tentang dunia Islam Diskursus pemikiran Dan yang terjadi di dunia global Pada terakhir-akhir ini Dokter, sebuah fakta Ada kejadian-kejadian yang Kadang-kadang memang mengganggu rasa kemanusiaan Mengundang solidaritas umat Islam Apa yang terjadi di Palestine, Afgan Dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Apa yang terjadi di Syria Berbondong-bondong anak muda datang Bahkan kadang-kadang Tidak mendapatkan pengetahuan dan informasi yang cukup Mereka datang dengan semangat membela saudara Apakah salah yang seperti ini? Kita selalu disebut Kalau kamu tidak peduli tentang masalah orang Islam Kamu bukan daripada gulungan mereka Selalu kita dengar itu Memang kita perhatikan Harus perhatikan Tentang permasalahan umat Islam Cuma mungkin dari segi kaedah menolong ini Berbagai-bagai Kita pilihlah yang terbaik Cara yang boleh kita membantu dan menolong Melalui berbagai-bagai usaha yang ada di hadapan kita Alternatifnya banyak Bagi saya kita tidak boleh menyalahkan orang lain Kalau tidak bersama dengan kita Ikut kaedah penyelesaian kita Sebab jalan penyelesaian ini banyak Kita punya penyelesaian A contohnya Jadi kita rasa ini yang terbaik Lalu kita usahakan untuk Cuba menyelesaikan masalah Tapi di sana ada kumpulan lain Ada orang lain yang mungkin merasakan Penyelesaiannya B Penyelesaiannya C ataupun D Kan selalu juga disebut Kita ada plan A dan B Kenapa harus hanya A dan B Yang lagi 20 Abjad yang lain itu lebih banyak tinggal Yang harus juga kita-kita manipulasi Untuk menyelesaikan masalah Jadi Kita cari jalan yang terbaik Apa jalan yang terbaik dalam konteks itu Mungkin tekanan-tekanan antarabangsa Melalui agensi-agensi antarabangsa Peranan pemerintah Yang sudah tentulah itu tugas pemerintah Bagi kita hanya Bagi saya lah Untuk Kita ada tahu ada masalah Di Palestine Di Syria Di sebelah sana Adakah masalah mereka itu Boleh selesai kalau kita ke sana Berbondong-bondong kita ke sana Jangan-jangan menambah masalah Boleh selesai masalah di Gaza Masuk Gaza saja Betul tak boleh dah Lalu berkemah kita di Rafah contohnya Jadi ada cara lain yang boleh kita usahakan Dari sini Kita membantu mempromosi Contohnya Isu-isu mereka Di peringkat antarabangsa Malaysia contohnya Kalau dalam hal yang berkaitan dengan Palestine Sentiasa terus Menyuarakannya Di peringkat antarabangsa Apatah lagi baru-baru ini Ketika Kita masih Pengurusikan Security Council Di peringkat United Nations Kita mengambil Kedudukan dan peranan itu Untuk kita promosi Isu Palestine ini Di peringkat antarabangsa Kita sedarkan Masyarakat antarabangsa Bahawa Orang Palestine itu Tidak bersendirian Mereka punya dokongan Daripada Orang-orang yang sedara Satu agama dengan mereka Dan juga orang yang prihatin Terhadap Permasalahan mereka Jadi ini Yang boleh dimainkan oleh Pemerintah NGO Kan Banyak Saya pasti di Indonesia ini saja Terlampau banyak Ormas-ormas yang Perperanan untuk Mempromosikan agenda ini Jadi Apa yang boleh kita sumbangkan itu Berbagai-bagai Dan Cuma jangan Hanya karena orang lain Tidak bersama dengan kita Maka kita kata mereka itu Sudah You are either with us Or against us Itu kaedah Itu kaedah asing Itu bukan-bukan kaedah kita Kan kita Pastabikul khairat Harusnya konsepnya Bukan you are with us Or against us Harusnya Pastabikul khairat Pastabikul khairat Kita lomba-lomba Untuk buat kebajikan Di berbagai ladang Asalkan Ini tidak menyalahi agama Tidak menyalahi undang-undang negara Yallah Artinya Pemerintah juga Wajib mengambil peran maksimal Ya dokter Iya Misalnya menjadi juru damai Sehingga Kami sebagai muslim Indonesia Melihat pemerintah Indonesia Mengambil peran Sebagai negeri terbesar muslim Mendamaikan negeri-negeri muslim yang lain Harus dok Indonesia Malaysia Kedua-dua negara kita ini Punya cam Yang 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 Tertentu Kedukkannya dalam dunia Islam Contohnya peranan Malaysia Dalam Dalam Mengusahakan perdamaian Di selatan Filipina Di selatan Thailand Itu satu sumbangan Yang besar Yang telah kita mainkan Peranan Indonesia Di peringkat OIC Ini OIC ini Harus kita gerakkan sekarang ini Kan dalam keadaan sekarang ini Harus kita Perhebatkan peranan OIC Jangan Jangan hanya sekadar jadi OIC OIC Jadi Jadi ini harus Dan saya rasa Indonesia Malaysia harus berperanan Jadi pemerintah Berperanan Dan Sudah pun memainkan peranan Tak ada siapa yang boleh menafikan peranan Yang telah dimainkan oleh Pemerintah Malaysia Maupun Indonesia Dalam hal-hal yang Berkaitan dengan Keperhatinan umat ini Tapi kalau Berbicara tentang Partisipasi peranan Rasanya kami jauh Betul dok dokter Dibanding dengan Malaysia Dibanding dengan Turki Yang mengambil peran Sangat besar Dalam Masalah Mendamaikan dunia Islam Kami sangat kecil Dan kadang-kadang kami juga Merasa perhatian Kok Indonesia Tidak mengambil peran Boleh insya Allah Saya Berpegang kepada Satu Falsafah mungkin Ataupun satu Kata-kata yang Popular di Afrika Yang menyebut If you want to go fast You go alone But if you want to go far You go together Ini kata-kata ini Selalu saya ungkapkan Dalam tulisan Jadi kalau kita Mau pergi sendirian Boleh kita sampai Cepat Tapi mungkin Tak lama Jadi Ikhwan dan Hwad Dr. Nasruddin Wasya Mengutip Pepatah Dari Afrika Yang menyebutkan Kalau mau cepat sampai Jalan saja sendiri Tapi kalau mau jalan jauh Kita bergandingan tangan Hari ini Tidak bisa dinafikan Dunia nyata Dan dunia maya Bertembung Bertembung Dan saling bergandingan Apa yang terjadi Di dunia maya Kadang-kadang Apa yang terjadi Di dunia nyata Kadang-kadang Dipicu oleh dunia maya Dan kadang-kadang Apa yang terjadi Di dunia nyata Menjadi Farel Di dunia maya Apa yang bisa kita Manfaatkan Di dunia maya ini Untuk meredam Apa yang terjadi Di dunia nyata ini Dokter Ada hal-hal tertentu Dalam dunia maya Yang sudah Luar kawalan Kalau di kawal pun Ada Cara-cara yang Boleh dimasuki Yang paling penting Kita sebagai pengguna Dunia itu sendiri Sudah berfantasi Sedemikian Yang sudah tidak dapat Dibendung Tapi kita sebagai pengguna Kita sebagai konsumer Harus mengawal diri Harus mengawal Tadi sebab itu Saya sebutkan di peringkat awal Fikut tabayun Mudah saja Anak-anak muda Sebelum dia like Facebook Atau forward Atau forward Tanya dulu Apa manfaatnya Tidak kayak ini fitnah Ini pembohongan Betul kan ini Sahih kayak gitu Tapi tanyanya Ke sahih Google dokter Jadi harus itu Sebab Hari ini kita forward Mungkin cerita tentang Orang lain Bayangkan besok Orang lain akan forward Cerita tentang kita Kan yang Mungkin tidak betul Hari ini kita like Perkara yang Yang berkaitan dengan Aib orang lain Tapi mungkin saja Besok orang akan Mengaibkan kita Dan di like Oleh orang lain Jadi Ini benda yang Open sky ini Tidak ada limit Bila tidak ada limit ini Kita lah sebagai pengguna Yang harus Cuma Dalam mendidik pengguna ini Sudah tentulah Mungkin ideanya Kedengaran semacam Falsafah Tapi boleh Sekolah berperanan Institusi pendidikan berperanan Media berperanan Agensi Pemerintah berperanan Semua itu berperanan Dunia Maya itu Seperti pepatah Melayu Dokter Yang buruk diulang-ulang Yang baik Jarang didengar Itu yang terjadi Dalam kehidupan masyarakat Kalau Kalau yang buruk Cepat sekali viral Tapi yang baik Tidak muncul-muncul Sebetulnya kita yang Silent Majority Harus Digerakkan Dimotivasi untuk Mengambil peran Inilah usaha sedikit Yang sedang kita buatkan Saya datang ke Indonesia Saya ditemui Bual di Radio Rasil ini Mesej yang ingin saya bawa adalah Kalau di Malaysia disebut Jom kita bersama Jom kita bersama Untuk kita menangani kegenasan Kalau di Indonesia Ayu Ayu Kita bersama menangani kegenasan Dan kita promosi Kesederhanaan Dalam konteks Dalam kerangka agama kita Dalam kerangka Undang-undang negara kita Dalam kerangka budaya kita Sebab kita tidak boleh Terlampau lus juga Dalam mempromosi Kesederhanaan Dan menangani kegenasan ini Tapi kalau lus Terlampau lus Nanti ditafsir ikut Bukan agama Bukan undang-undang Dan juga budaya kita Tapi Yang kita promosikan ini Mesti dalam kerangka agama Dalam kerangka undang-undang Dan budaya kita Konteksualism itu penting Bagi kita Dan kita kaya dengan budaya Kita Lebih kaya dengan agama Dan kita ada undang-undang negara Yang mengikat kita Jadi Ini harus kita kombinasikan Saya rasa Malaysia dan Indonesia boleh Menjadi model Ke arah itu Allah sendiri menerangkan Dia memiliki 99 nama Yang sebetulnya Masih akan sangat banyak lagi Kita kata Panggil saja kan Lalu kemudian Dia Memilih dua namanya Untuk memperkenalkan diri Ar-Rahman Ar-Rahim Dalam Bismillahirrahmanirrahim Jadi sebetulnya Kita harus menjadi The ambassador of Islam Ya dokter Seluruh kaum muslim ini Menampilkan Sifat Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Dalam seluruh Kehidupan Dan agendanya Cuma dalam rangka Kita menjadi ambassador Islam ini Kita harus excel Bila kita mempromosi Kesederhanaan Ataupun wasatiyah Bukan lebih kurang Agenda kita Bukan agenda Lebih kurang Agenda Banyaklah dia punya cabang-cabang itu Yang harus kita berikan Tumpuan dan perhatian Ekonomi kita Politik Kita harus stabil Ekonomi kita harus kuat Pendidikan kita harus tinggi Pertahanan kita harus gagah Begitu kan Jadi dia Barulah dia 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 tepat Dengan apa yang disebut Dalam Al-Baqarah itu Udkhur fi silmi khafah Tabi'un khutwati syaitan itu Jadi Berlain-berlain itu Kan jadi Asas Melawan setan itu Harus komprehensif Komprehensif Dia bukan boleh Karena Kalau ada orang baik Berkumpul Setan pasti ada di situ Mungkin dia yang menguasai Mungkin dia yang menguasai Wah itu seram betul Kalau orang yang baik itu Tidak ikhlas Kalau orang yang baik itu Tidak punya ilmu Dia baik Tapi tidak punya ilmu Tidak punya kefahaman Tidak punya kesedaran Dia baik Dia berhimpun Tapi tidak punya ilmu Tidak punya kesedaran Dan tidak punya Keprihatinan Terhadap isu contohnya Ya dia baik Tapi kepadanya mungkin Tapi dalam konteks ini Ulama Intelektual Islam Perannya Nampak Saya tidak tahu betul apakah Betul atau tidak Tapi nampak kurang Misalnya contohnya Ulama membahas tentang Global warming Tentang Isu polusi Isu lingkungan Sehingga Masyarakat itu merasa bahwa Kalau berbincang tentang Islam Hukum saja Peran yang didorong Apakah betul seperti itu dokter Persepsinya begitu? Persepsinya begitu Tapi mungkin ada betulnya juga Persepsi ini Jadi Kalau itu sudah ada persepsinya Harus ditengahkan Jadi kalau disebut Kepada para ulama' Sekarang ini harus diangkat Suara ini Topik perbincangan kita Tidak harus tertumpu Hanya kepada Permasalahan hukum Halal haram saja Kan topik perbincangan Dan juga perdebatan Harus melangkaui Batasan Sekadar bicara tentang Hukum-hukum agama saja Agama itu sendiri luas Agama itu bukan Hanya solat haji zakat saja Ataupun haid Ataupun nifas saja Karena bisa jadi sekarang Kami memerlukan betul Fikih sosial media Kami tidak punya panduan Bagaimana caranya Menggunakan sosial media Dalam perspektif Islam Insya Allah pada Hujung bulan ini Eh bukan hujung bulan ini Minggu hadapan Akan dianjurkan Satu program khas Di Malaysia Namanya Fikhtabayun Fikhtabayun Dalam menangani Kegenasan persepsi Yang disalurkan Melalui sosial media Ada program khas Yang dianjurkan di Malaysia Yang akan diresmikan sendiri Oleh Bapak Najib Tahniah Terima kasih Mudah-mudahan Kami tertular kebaikannya Insya Allah Dokter Ada pesan yang Bisa dikongsi Barangkali saudara Antara Indonesia Dengan Malaysia ini Mampu bergandengan tangan Agar kita bisa Jauh berjalan Indonesia dan Malaysia ini Dari segi perbedaan Mungkin tidak banyak Beza kita mungkin Hanya dari segi Aksen bahasa Tapi Agama kita satu Budaya kita juga Hampir satu Makanan juga Lebih kurang sama Jadi apabila Sudah ada Asas-asas Penyatuan Dan keseragaman itu Kenapa tidak Masa yang sekarang Kita gerakkan Asas-asas ini Dalam sesuatu yang Lebih bersifat Structured Harus ada Perancangan Dan Pergerakan bersama Harus dirancang Tidak boleh ad hoc Saya tidak Mengimani langsung Kerja-kerja yang Bersifat ad hoc Kenapa tidak Kenapa tidak kita Terus menerus Kita bertukar fikiran Bertukar pengalaman Sustainable Program Untuk kita maju ke depan Jadi Harapan saya Dengan Bermulanya Interview ini Dengan Radio Rasil Mempromosi GMM Dan idea moderation Sebagai titik Permulaan Untuk kita Mengujudkan Hubungan yang lebih Berstruktur Berstruktur Supaya Kita dapat bergerak Dan menangani Cabaran ini Secara bersama Secara kolektif Tidak boleh Tidak ada cara Sama ada negara Baik pun Yang dapat bergerak Sendirian Tidak ada tenaga Kita Jadi Harapan saya Dengan lawatan ini Dengan temubual ini Kita dapat Menggerakkan Usaha ke arah itu Jadi GM Tadi Sebagai An ASEAN Initiative Ada sesuatu Yang saya rasa Boleh Kita jadikan Platform bersama Kan untuk Kita maju Ke hadapan Insya Allah Baik Dr. Nazaruddin Matissa Chief Executive Officer Global Movement of Madrid Terima kasih Atas sharing idea Dan pengalaman Ikhwan dan akhwat Yang dirahmati Allah Demikian Perkongsian Atau Saling berbagi Pengalaman Pemikiran Dan agenda-agenda Kerja bersama Yang bisa dilakukan Antara Indonesia Kau muslimin Seluruh dunia Dan perkenalan kita Dengan Dr. Nazaruddin Matissa Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau ada manfaatnya Lakukan sesuatu Jangan diam Ambil peranan Meskipun ringan Saya Harry Nurdie Ditemani oleh Pejuang dakwah Robby Abdul Robby Dan Rian Undur diri Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton Pemikiran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih.